Penantian warga Palestina yang merindukan anak, saudara maupun orang tuanya terbayar tuntas. Sekitar 39 tahanan Palestina berangkat pada Jumat malam 24 November dari penjara over Israel di dekat kota Ramallah, tepi barat. Para tahanan itu termasuk 24 wanita dan 15 anak di bawah umur telah dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan genjatan senjata antara Israel dan Hamas. Momen isak tangis warga Palestina yang telah dibebaskan dari penjara Israel kembali ke rumah terlihat dari rekaman video yang dirilis oleh media setempat. Salah satu tahanan warga Palestina, Fatima Amarneh mengaku dirinya merasa bangga karena terbebas dari tahanan Israel. Fatima berharap upaya ini akan terus berlanjut hingga semua tahanan dibebaskan. Terus pada tentaraan bahwa kita sudah berlaku dapati dia dan kita sudah mencari kembali 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 kembali. Sementara itu, menurut perjanjian genjatan senjata selama empat hari tersebut, Hamas juga telah membebaskan para sandera, sedikitnya 50 sandera dari Gaza. Kelompok Hamas pun meminta imbalan berupa pembebasan sekitar 150 tahanan Palestina dari penjara Israel. Di sisi lain, pihak Israel memberikan penawaran terhadap perpanjangan satu hari untuk genjatan senjata. Namun, penawaran tersebut diberi persyaratan yakni Hamas harus membebaskan 10 sandera untuk setiap tambahan perpanjangan dalam satu hari. Akan tetapi, penawaran untuk perpanjangan satu hari tersebut belum ada tanggapan dari kelompok Hamas. Terima kasih telah menonton!